Kegacauan terjadi di Israel di tengah perang dengan Hamas di calur Gaza pasalnya ribuan pemukim Israel menyerang tentara Sionis dan mendesak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mundur dari capatannya. Dikutip dari Hindustan Times, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 25 Februari malam. Dalam perkembangannya belum pernah terjadi peristiwa pemukim Israel menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam insiden itu, pemukim Yahudi Israel menyerang tentara mereka sendiri di topi barat. Serangan pemukim terjadi ketika IDF sedang menemani para pengembala Palestina yang kehilangan kambingnya. Saat itu tentara IDF memaksa para pemukim untuk kembali ke mobil dan pergi. Namun pemukim Israel mengabaikannya hingga mendorong tentara IDF. Sebagai tanggapan, tentara IDF melepaskan tembakan ke udara sebagai peringatan. Alih-alih situasi radam justru kondisi semakin parah lantaran pemukim Israel menyerang tentara IDF. Sejarah terpisah, ribuan orang juga memprotes pemerintahan sayap karena Netanyahu. Terima kasih telah menonton!